Halo sahabat matematika, selamat bergabung. Selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada seri mata kuliah geometri transformasi kali ini, kita akan membahas tentang salah satu contoh dari transformasi yang kita kenal dengan sebutan rotasi. Oke, sebelum kita masuk pada materinya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Misalkan C adalah sebuah titik yang kita ambil dari R kuadrat, kemudian teta adalah sembarang nilai yang kita ambil dari himpunan bilangan real. Rotasi dari titik P, di mana titik P elemen di dalam R kuadrat, sebesar teta derajat dengan titik pusat C, didefinisikan sebagai sebuah transformasi yang kemudian kita notasikan dengan rho C, teta. Rho C, teta ini memetakan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat sendiri, sedemikian sehingga nanti akan dipenuhi tiga hal sebagai berikut. Pertama, jika titik P sama dengan titik C, dalam arti titik P ini adalah pusat dari rotasinya, maka si titik P ini akan dipetakan menjadi P aksen yang bernilai sama dengan dirinya sendiri, yaitu P aksen sama dengan C sama dengan P. Yang kedua, jika titik P ternyata tidak sama dengan titik C, dalam arti titik P di sini bukanlah pusat dari rotasinya, maka titik P akan dipetakan menjadi P aksen, sedemikian sehingga akan dipenuhi jarak dari titik C ke titik P sama dengan jarak antara titik C ke titik P aksen, dan besar sudut P, C, P aksen akan penguruan dengan teta modulo 360. Yang ketiga, rotasi dengan titik pusat C sebesar teta 1 derajat, akan sama dengan rotasi dengan titik pusat C sebesar teta 2 derajat, jika dan hanya jika dipenuhi teta 1 penguruan dengan teta 2 modulo 360. Sebagai mana refleksi, kemudian half-run, dan translasi, teorema ini menjamin bahwasannya rotasi juga berupa isometri. Terkait dengan pembuktiannya, bisa teman-teman lihat di buku Transformational Green Geometry, karangan dari Ronald N. Ambel, halaman 29. Silahkan nanti teman-teman baca sendiri ya. Baik teman-teman, kita masuk pada teorema selanjutnya. Teorema ini membahas tentang image dari sebuah rotasi dengan titik pusatnya 0,0 sebesar teta derajat. Misalkan saya punya titik P, ya titik P ini dengan koordinat X,Y, saya ingin titik P ini dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar teta derajat. Maka image-nya kita notasikan dengan P aksen, dengan koordinatnya X aksen, Y aksen, di mana X aksennya bernilai X cos teta minus Y sin teta, sedangkan Y aksennya bernilai X sin teta plus Y cos teta. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah bentuk image dari sebuah rotasi ketika titik pusatnya tidak terletak di 0,0? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman perhatikan teorema pada slide berikutnya. Misalkan C adalah sebuah titik di dalam R kuadrat dengan koordinat A,B, kemudian teta adalah sembarang nilai yang ada di dalam bilangan real, maka bersamaan untuk rotasi dengan titik pusat C sebesar teta adalah sebagai berikut. P suatu titik P dengan koordinat X,Y akan dibetakkan menjadi P aksen, dengan koordinat X aksen, Y aksen, dengan X aksennya bernilai X minus A dikalikan cos teta, dikurangi dengan Y minus B dikalikan dengan sin teta, ditambahkan dengan A. Sedangkan untuk Y aksennya akan bernilai X min A dikalikan dengan sin teta, dijumlahkan dengan Y min B dikalikan dengan cos teta, dijumlahkan dengan B. Nah, dengan menggunakan dua teorema tadi, silakan teman-teman tinggalkan rumus umum rotasi yang diberikan sebagai berikut. Jadi, teman-teman tinggal mengganti ya tetanya dengan sudut yang sudah ditentukan, kemudian untuk pusatnya, teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan pusatnya di situ adalah 0,0, berarti nanti akan memakai persamaan image pada teorema yang pertama. Kalau misalkan pusatnya di situ tidak 0,0 ya, atau dinotasikan dengan A,B, maka silakan teman-teman menggunakan persamaan image di teorema yang kedua. Oke, sampailah kita pada pembahasan teorema yang terakhir dalam video kali ini. Teorema ini membahas tentang beberapa sifat dari rotasi, kaitannya dengan komposisi dan inverse. Misalkan C adalah sembarang titik yang ada di dalam R kuadrat, kemudian teta dan pi adalah elemen-elemen di dalam bilangan real, maka akan berlaku pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama adalah, komposisi dari rotasi-rotasi dengan titik pusat C adalah sebuah rotasi. Pernyataan yang kedua, komposisi dari rotasi-rotasi dengan titik pusat C bersifat komutatif. Dan pernyataan yang terakhir, inverse dari rotasi adalah sebuah rotasi. Pernyataan-pernyataan ini hampir mirip dengan pernyataan untuk translasi kemarin ya. Silakan coba teman-teman buktikan teorema ini. Langkah-langkahnya sama saja dengan pembuktian sifat-sifat dari komposisi dan inverse translasi. Jika mungkin teman-teman mengalami kesulitan, bisa ditanyakan ketika kita ada perkulian online. Silakan dibuktikan. Untuk para presentator, silakan kerjakan latihan soal berikut, kemudian presentasikan jawabannya pada saat perkulian online ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.